Jadi orang sekarang salah niat makanya menderita seluruh bangsa kita Sampai presidenya sangat menderita Sangat menderita Doakan dia tidak sampai gila Ini saya serius, saya tidak akan benci siapapun Saya tidak tega sama dia Karena dia tidak berkuasa sedikit pun Bahkan empat orang yang menguasai itu pun adalah orang-orang yang dikuasai oleh penguasa di belakangnya lagi Kalau anda peneliti Cepat anda akan tahu metodologi dan outline dari kekuasanya sebenarnya Megawati juga tidak berkuasa Luhut juga tidak berkuasa Empat orang yang anda sebut itu tidak berkuasa Ada yang berkuasa yang tidak anda tidak tahu namanya Bahkan yang berkuasa pun di dalam de facto-nya istana atau Jakarta Itu pun tidak berkuasa Mereka hanya jari-jari dari tangan di belakangnya Dan yang harus anda temukan adalah Lengannya itu lengan siapa Dan itu berlangsung sejak 700 tahun yang lalu Itu satu konsorsium Nah tapi kita tahu yang dia bilang Tadi pokoknya PRnya ngunikur Ya Tadi kalau banyak benci loh ya Banyak benci kalau sopuae Tidak tidak Terutama Pak Presiden yang sekarang itu kasihan luar biasa Doakan dia segera dibebaskan dari Tekanan-tekanan Itu caranya Itu namanya diplomasi Gitu loh Tidak utus Wah turunkan Turunkan Itu yang ini kalau saya ngedukkan apa Kan bunga-bunga jagalan Kan itu bunga-bunga mergong Dua mau canggam Saya tidak pernah ingin menurunkan siapa-siapa Saya tidak mau kudeta Kalau saya mau kudeta apa susahnya siapa Kalau saya mau revolusi apa susahnya Yang sang dunia gak ada acara sampai jam-jam ini Bagian ini diturunkan sampai jam-jam ini Jadi potensi revolusioner saya Kalau saya mau apa susahnya Tapi jangan khawatir Karena aku adalah manusia puasa Dan aku sejak kecil aku berpuasa Aku tidak akan berbuka Kalau Allah tidak menyuruhku berbuka Dan andaikan seumur hidupku Aku tidak boleh berbuka Aku ikhlas kepada Allah Karena Allah menyedarkan buka puasa ku kelak Di keharibaannya langsung Jadi ojok nafsu apa-apa wistah Kau ini gak usah nafsu Angger karo bujomu di kamar Sipulak melbumul bujai Karena nafsu bareng Untuk apa nafsu Nafsu itu bagian dari kita Yang dikendalikan oleh naruh Kita tidak usah diniati Gak usah duit kok niat Nyambut gawe Gak usah niat Gak usah duit Gak usah mencitrakan diri Pokoknya anggar Bikin orang aman Bikin orang apa namanya Senang Uwes kan otomatis kamu Di Punya citra yang baik Gak saiki-iki Pencitraan 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 itu adalah manipulasi Manipulasi adalah kepalsuan Pemalsuan Pemalsuan adalah kriminalitas Dan seluruh yang terjadi Di dalam perpolitikan Kebudayaan Indonesia adalah Kriminalitas Aslinya Apakah engkau benci kepada mereka Atau engkau Kasian kepada mereka Kasian Bukan karena saya orang hebat Saampu-ampui gajah Kalah karu semut Tak jelas Nah kan melihat Dari gajah Tadi semut Nah iya Masyum macan Gana sih Kaya apa Kan dadi Lalu Nga iseng lawan macan Nguing 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 Personal Geographic Apa di Animal Planet Atau apa Semua mati menderita Jadi jangan jadi orang besar Inginlah jadi orang yang bermanfaat Maka efeknya Bonusnya Kamu akan disebut orang besar Oleh orang lain Ngu 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 Aku nguing Ngu 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 C C C En C Menabikan Saya Betul Ngu Supaya Anda Tidak Mendewakan Saya Ngu 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 aku mengaku wali berarti dia bukan wali ngerti aku tak ngaku wali ya cek gak jadi wali katila bingung kan mulai gak usah macam-macam garo aku Masya Allah Oke teman-teman sekalian waktu sudah lewat tapi insya Allah bahkan tin bahkan akan masuk YouTube langsung dan akan dibaca secara kosmologis dan mondial artinya enggak makhluk-makhluk di Jupiter di Neptunus semua insya Allah akan membaca karena ini adalah problem alam semesta kalau sampai terjadi ini problem besar-besaran tidak hanya di bumi makanya supaya Anda bisa merasakan betapa dalamnya sebenarnya beliau enggak bisa menceritakan hatinya yang dalam hanya bisa menceritakan data-data dan probabilitas atau perkiraan dan kemungkinan mulanya saya gitu gasnya sederhana necet nge-bapak ngembah Hai uto-tongo singwis tuwek jajal takonono PKI kubinnya apa sih Pak besi busi KB yuknya iso menek takon lah PKI saya karena anda sudah tidak bisa merasakan konus gak iso ngerasak no Alhamdulillah aku jik ngerasak no saya masih saya sudah cukup dewasa ketika itu terjadi ini saya Hai 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 dari saya Pak Kevlan saya di orang Jawa Timur dan sebenarnya pusat pertarungannya itu Jakarta dan Jawa Timur dan gitu jadi peristiwa pertama itu yang namanya lubang kuaya jadi enam jenderal dan Pak Bire Tendian itu dimasukkan ke satu sumur dan itu yang buat kemarahan semua orang NU Muhammad Tia Umat Islam TNI dan semuanya kemudian angkatan ini terbagi ada yang membela PKI ada yang melawan PKI dan kemarahan nanti kemudian menimbulkan apa namanya reaksi yang spontan dari seluruh rakyat dan sebenarnya sudah cukup banyak kiai-kiai yang juga didaftar untuk dibunuh dan sudah dibunuh dan ada yang belum termasuk ayah saya kakek saya semua semua ada daftar bunuh sehingga saya ikut terlibat untuk mengantisipasi itu dan saya setiap hari setiap pagi saya bakda subuh saya selalu menghitung jumlah korban Hai saya tindik kono dikubur ya dikubur salah setengah meter ditutupin nodok dan di sungai itu di Brantas itu beratus-ratus mayat tiap hari jadi ini ini 65 itu beneran mas tapi yang jenengarek jeneng sehat timur ya kurang aja Hai dengok muayat saono kaya itu ikut digayai totoan jadi titis-titisan Bandung naiso kuk muda tengkode negol di kenten dikali beratusnya inaiso kuk ini paling banter oleh hadiah jadi kita itu tiap hari anak kecil bergaul dengan mayat-mayat beratus-ratus terus yang matenial gojoknya iseng orang karung kumpul 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 jeneng gendal lo dok kamu ini roh gendal lo dekmu ilo onk lu yi marimaten ikut dikisir seret lebono bagu seret dan bagu ngunu hari-hari Jawa Timur itu jadi ojok ngejak perang wong Jawa Timur seneng hati nyara-hari jadi sesungguhnya Pak Giflan ini berita gembira untuk mereka lumayan ini musuhnya jelas sekali tandang yang menurut job selama ini mereka mau ngamuk nggak jelas musuhnya kenapa dan gitu ikut sawangannya api tapi yo musuh ikut sawangannya elek tapi yo koncok nggak jelas lagi naik ini onok kejelasan rotok lumayan ini pendowo musuh kurawo jelas yg sararek kali tandang wis menurut-menurut aku gak perlu berfatwa wis roh diri ngunikus cari kok sikap tapi saya ngomong strategis apa yang dihubungkan Pak Giflan itu sebenarnya satu diplomasi untuk memberi warning ke atas untuk mengatakan kepada beliau-beliau awas jangan sampai kamu lakukan ini jangan sampai ada permintaan maaf kepada PKI jangan sampai ada pemelorotan harga diri bangsa Indonesia karena itu trauma yang luar biasa pada 1948 dan 1965 ya Pak Giflan kalau ini akan diulang lagi saya kira tingkat pemuayan apa namanya tawurnya kisruhnya itu bisa tiga kali ribat ya Pak Giflan ya kalau ini dibiarkan jadi Hai biarkan Pak Giflan mengumumkan itu semua untuk supaya kita antisipasi dan waspada Hai mudah-mudahan dengan dikemukakan malah nanti tidak terjadi karena mereka juga ngitung-ngitung ngomong-ngitung wani-wani kalau orang-orang orang-orang orang Oh ini malah orang nyambut gawe kono keneising utang kono sing nyambut gawe kono sing oleh duwe oleh apartemen disaiket apartemen disaiki ya apa orang-orang kira-kira ya apa ini kira-kira Cak ini paling orang-orang Omari ngelamar Gak diterima kalau calon murut Ditawani gelut Nah kita doakan Pak Kiflan Panjang umur Sekarang 79 79 dan Kalau 69 Jadi Pak nanti kalau anak-anak butuh Latihan militer Siapa ya Pak Dulu jaman 65 kita latihan militer Semua rakyat latihan militer Antisipasi 65 itu Ya apa caranya kan dari ngadek Nibosretnya ini Tapi gak adek ditekuk dengkule Tapi gak oles Gak oles suara nih Nget menudak Kan laga lah Kan aku laga ngene kan Wah nulu kan Gak oles iku Gak oles iku Gak oles iku Gak oles generasi muda Tapi ku alon-nalon Cek latihan militer temenan Itu pertimbangannya Burisma Kira-kira Alon-nalon Gak oles copot Tentara kok Dicopot Dicopot sih Kayak mengkurep Wah Arak-rak iwis Oke Jadi Pak Kiflan ini Mengemukakan Kewaspadaan Dan itu Bukan karena Perasaan Bukan karena Bukan karena Kecurigaan Tapi karena data-data Fakta-fakta Dan logika prosesnya Jadi secara akademis Itu bisa dianalisis Bahwa memang faktor-faktornya Sudah mencukupi Untuk mungkin terjadikan Gitu Pak Kiflan Sudah sangat mencukupi Satu Jadi pertama Takun-takun Bapak Ibu Bambah Tonggo-tonggo Supaya Anda Ikut merasakan Terus nomor dua Tolong ada Yang spesialis Terutama teman-teman Mahasiswa Yang semester viral Biasanya Singkat Lulus-lulus Semester viral Ngembelas Ya ini ada Alasan Ada Ada fokus tema Yang sangat bagus Ya Untuk Anda teliti Supaya Anda Bisa bikin skripsi Yang Yang lebih memadai Nah ada narasumber Mengenai 65 Mengenai Tahap-tahap politik Dan kisruhnya kita Karena Apa namanya Sudah pasti Tadi sudah diomongkan Beliau mengenai Kekhawatiran Akan menjadi Balagun kedua Anda tahu Yaman diserbu oleh Arab Saudi Salah satu pertimbangannya Adalah karena Proyek Cina Sebagaimana yang dimasukkan Di Indonesia Itu sudah Merajarilah di Yaman Tentu saja Yang mereka Yasa penyerbuan itu Adalah Amerika Karena merasa Tersaing oleh Apa tadi Pak Namanya apa tadi Chungho Chungho Jadi teman-teman Ini tidak apa-apa Ini bukan fitnah Ini bukan Bagaimana yang dimasukkan